Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita membahas satu pelajaran yang sangat membanggakan kita Yaitu bagaimana seorang janda miskin Itu mempersembahkan persembahan berupa dua peser uang Yaitu satu duit dari ketidakmampuan dia Karena yang dipersembahkan itu adalah seluruh yang dia miliki Bapak Ibu saya memberikan judul video saya ini Dengan judul persembahan janda miskin itu adalah korban keserakan para imam Bapak Ibu saya meninjung dari sudut pandang yang lain Tetapi saya tidak menyalahkan Para senior saya berkutbah Bahwa janda miskin ini membanggakan sekali Sebab adalah terlalu mudah Terlalu mudah Seseorang memberikan persembahan ketika dia berkelimpah Tetapi janda miskin ini Di tengah-tengah kemiskinannya dia Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Sebelum saya mengulas lebih dalam Untuk supaya memudahkan kita tonton videonya yang satu ini Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Janda miskin ini memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini Memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Bapak Ibu Kutbah para pendeta Para senior saya Atau mungkin Para guru-guru saya Itu benar Janda miskin ini Adalah sosok pribadi Yang patut Dibanggakan Mengapa? Karena pada waktu itu pula Tuhan Yesus juga sedang mengamati Orang datang ke kotak peti persembahan Untuk mempersembahkan persembahan Disitu Tuhan Yesus melihat Banyak orang kaya Memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan Dan kemudian dia menyaksikan Pemandangan yang kontra sekali Yaitu seorang janda miskin Memasukkan dua peser uang Yaitu satu duit Dua keping logam Uang logam Yang nilai nominalnya Sangat kecil Tetapi kemudian Tuhan Yesus memanggil Para muridnya Dan dia Bilang kepada Para muridnya Sesungguhnya Janda miskin ini Mempersembahkan persembahan Kepada Tuhan Dengan persembahan Yang paling besar Dibandingkan Dengan semua orang kaya Yang telah memasukkan uangnya Kedalam kotak peti persembahan Bapak Ibu Para muridnya Menantikan Alasannya apa Tuhan Yesus kemudian Melanjutkan Sebab Mereka orang-orang kaya Mempersembahkan Persembahan Dari kelimpahan mereka Sedangkan Sedangkan Janda miskin ini Tadi Mempersembahkan Dari Kekurangan dia Bahkan Ditambahkan lagi Janda miskin ini Mempersembahkan Seluruh hidupnya Seluruh Nafkahnya Dan Apa yang dia punya Pada hari itu Diberikan Kepada Tuhan Tuhan Yesus Bangga Dengan orang ini Artinya Janda miskin ini Betul-betul Percaya Kepada Tuhan Sebagai satu-satunya Sandaran Bagi hidupnya dia Bapak Ibu Ini luar biasa Tetapi Saya Hari ini Menyoroti Dari sudut pandang Yang berbeda Yang mungkin Mungkin Jarang sekali Orang Membicarakan Di dalam Kotbahnya Atau di dalam Videonya Bapak Ibu Bapak Ibu Yang jelas Janda ini Bisa Mempersembahkan Saya yakin Janda ini Bukan karena Diajar oleh Tuhan Yesus Bukan Tetapi Diajar Oleh Orang yang Lebih dahulu Mengajar Yaitu Alitorat Orang Farisi Dan para Imam Bapak Ibu Saya Kaget Di dalam Bacaan Yohanes Pasal 10 Kalau saudara Baca nanti Dibaca sendiri Bapak Ibu Baca sendiri Judul Bacaannya adalah Gembala yang Baik Anda Baca Ayat 1 Sampai 14 Nanti Anda akan Menemukan Anda Akan Menemukan Siapa Yang Mendalui Aku Dulu Maksudnya Tuhan Yesus Yang Mengajar Pengajar Yang lebih Dulu Sebelum Tuhan Yesus Mengajarkan Tentang Kebenaran Disebut Oleh Tuhan Yesus Mereka Adalah Pencuri Dan Perampok Yaitu Alitorat Orang Farisi Tua-tua Para Tokoh Agama Pencuri Dan Perampok Dan Ada Ayat Yang lain Lagi Tuhan Yesus Itu Bilang Alitorat Dan Orang Farisi Itu Adalah Hamba Uang Ya Bapak Ibu Pastilah Yang Mengajar Janda Ini Mempersembahkan Kepada Tuhan Bukanlah Tuhan Yesus Tetapi Adalah Alitorat Orang Farisi Dan Tokoh Tokoh Agama Yang Mungkin Duduk Di Dalam Mahkamah Agama Tetapi Ajaran Ini Telah Memhasilkan Sosok Pribadi Yang Super Taat Walaupun Di Tengah Tengah Kekurangan Di Tengah Tengah Kemiskinan Dia Tetap Percaya Tuhan Sebagai Sandaran Atas Hidup Dia Bapak Ibu Mengapa Saya Katakan Seperti Itu Karena Saya Berpikir Benarkah Bagi Seorang Janda Apalagi Miskin Itu Itu Harus Dia Datang Kepada Tuhan Dengan Persembahan Ini Yang Ada Di Pikiran Saya Sebab Ketika Saya Belajar Tentang Isi Alkitab Saya Banyak Menjumpai Bahwa Tuhan Baik Di Perjanjian Lama Maupun Nanti Tuhan Yesus Sendiri Dalam Perjanjian Baru Itu Sangat Melindungi Kehidupan Seorang Janda Juga Anak Yatin Piatu Maupun Orang Asing Selalu Tiga Pribadi Ini Disebutkan Dibela Oleh Tuhan Diperhatikan Oleh Tuhan Dipelihara Oleh Tuhan Sehingga Otak Saya Bersambung Berpikir Betul Atau Tidak Seorang Janda Yang Miskin Harus Datang Dengan Persembahan Jika Ternyata Janda Itu Yang Miskin Tidak Harus Memberikan Persembahan Mungkin Saya Akan Kotbahkan Di Semua Gereja Dimana Saya Melayan Bapak Ibu Kita Lihat Lebih Dulu Ulangan Pasal 24 Ayat 19 Sampai Dengan 21 Judul Bacaannya Tentang Melindungi Sesama Manusia Judulnya Tentang Melindungi Sesama Manusia Apabila Engkau Menuai Di Ladangmu Maksudnya Waktu Panen Lalu Terlupa Seberkas Di Ladang Maka Janganlah Engkau Kembali Untuk Mengambilnya Itulah Bagian Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Supaya Tuhan Alamu Memberkati Engkau Dalam Segala Pekerjaan Mu Apabila Engkau Memetik Hasil Pohon Jaitun Mu Dengan Memukul Mukulnya Janganlah Engkau Memeriksa Dahan Dahannya Sekali Lagi Itulah Bagian Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Apabila Engkau Mengumpulkan Hasil Kebun Anggur Mu Janganlah Engkau Mengadakan Pemetikan Sekali Lagi Itulah Bagian Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Bapak Ibu Seperti Itulah Tuhan Inginkan Buah Anggur Jaitun Maupun Gandum Yang Terlewatkan Jangan Kamu Periksa Dan Kamu Ambil Lagi Biarkan Saja Itu Bagian Janda Anak Yatim Dan Orang Asing Bapak Ibu Ngajar Kepada Yang Berkelebihan Berkelimpahan Tidak Pelit Mengingatkan Kita Ketika Tuhan Yesus Bersabda Ketika Aku Lapar Kamu Kasih Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Kasih Aku Minum Ketika Aku Telanjang Kamu Kasih Aku Pakaian Bapak Ibu Ayat Yang Lain Ulangan 26 Ayat 12 Dan 13 Judulnya Adalah Persembahan Persepuluan Bapak Ibu Lihat Apabila Dalam Tahun Yang Ketiga Tahun Persembahan Persepuluan Engkau Sudah Selesai Mengambil Segala Persembahan Persepuluan Dari Hasil Tanamu Maka Haruslah Engkau Memberikannya Kepada Orang Lewi Orang Asing Anak Yatim Dan Kepada Janda Supaya Mereka Dapat Makan Di Dalam Tempat Dan Menjadi Kenyang Dan Haruslah Engkau Berkata Di Hadapan Tuhan Alamu Telah Kupindahkan Persembahan Kudus Itu Dari Rumahku Juga Telah Kuberikan Kepada Orang Lewi Dan Kepada Orang Asing Anak Yatim Dan Kepada Janda Tepat Seperti Perintah Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Tidak Kulangkai Atau Kulupakan Sesuatu Dari Perintahmu Itu Bapak Bapak Lihat Sekali Lagi Ada Ayat Ya Yang Melindungi Tentang Kehidupan Janda Sehingga Saya Berpikir Benarkah Janda Janda Miskin Itu Harus Datang Pada Waktu Ibadah Dengan Persembahan Mereka Di Tengah Tengah Kemiskinan Atau Justru Janda Janda Inilah Yang Harus Kita Santuni Yang Harus Diperhatikan Oleh Gereja Yang Adalah Kumpulan Orang Percaya Mengingatkan Nasihat Kita Mengingatkan Nasihat Tuhan Yesus Kepada Kita Ketika Dia Bilang Orang Miskin Selalu Ada Di Sekitar Kamu Ulangan 27 Ayat 19 Ulangan 27 Ayat 19 Bapak Ibu Peringatan Yang Keras Ditujukan Oleh Tuhan Judulnya Kedua Belas Ucapan Kutuk Terkutuklah Orang Yang Memperkosa Hak Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Dan Seluruh Bangsa Itu Haruslah Berkata Amin Bapak Ibu Memperkosa Itu Artinya Apa Memperkosa Itu Artinya Adalah Hak Daripada Janda Yang Tidak Engkau Berikan Yaitu Hak Seorang Janda Untuk Mendapatkan Belas Kasian Santunan Dari Orang Yang Diberkati Oleh Allah Berkelebihan Berkelimpat Oleh Karena Itu Hati-hati Gereja Kumpulan Orang Percaya Yang Ada Di Dalam Satu Gedung Yang Ada Mereknya Sinodenya Masing-masing Perhatikan Para Janda Anak Yatim Dan Orang-orang Miskin Orang-orang Asing Jangan Memperkosa Hak Mereka Sebab Disitu Jelas Dikatakan Dan Seluruh Bangsa Itu Haruslah Berkata Amin Bapak Ibu Ketika Saya Memeriksa Alkitab Ternyata Dalam Perjanjian Lama Seorang Janda Itu Betul-betul Hidupnya Dilindungi Oleh Tuhan Diperhatikan Oleh Tuhan Dan Dipelihara Oleh Tuhan Lewat Anak-anak Tuhan Yang Cinta Tuhan Yang Diberkati Berkelebihan Oleh karena Itu Ketika Tuhan Yesus Melihat Janda Itu Dan Dia Kagum Dan Dia Memanggil Para Rasulnya Para Muridnya Dan Dia Berkata Sesungguhnya Janda Ini Telah Memberikan Persembahan Yang Lebih Besar Lebih Banyak Dari Semua Orang Kaya Yang Memasukkan Kedalam Kotak Peti Persembahan Sebab Janda Ini Memberikan Persembahan Dari Kekurangannya Bahkan Seluruh Nafkahnya Bapak Bapak Saya Ingin Mengkoreksi Ingin Meneliti Sebetulnya Tuhan Yesus Itu Mengajarkan Apa Kepada Kita Tentang Hidup Seorang Janda Bukankah Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Tuhan Yang Sama Di Perjanjian Lama Juga Sudah Ada Ala Bapak Ala Anak Ala Rokudus Hanya Secara Implisit Di Perjanjian Baru Baru Secara Terang Terangan Eksplisit Ala Bapak Ala Anak Dan Ala Rokudus Tuhannya Sama Kita Lihat Lebih Dulu Matius Pasal 23 Ayat 14 Matius 23 Ayat 14 Nah Bapak Ibu Judul Bacaannya Adalah Yesus Mengecam Ali-ali Torah Dan Orang-orang Farisi Artinya Tuhan Yesus Sedang Mengkritik Sedang Marah Tertuju Kepada Ali-ali Torah Dan Orang-orang Farisi Kita Baca Matius Pasal 23 Ayat 14 Didahului Dengan Kata Celaka Oh Kalau Begitu Benar Tuhan Yesus Sedang Mengecam Buktinya Apa Kalimatnya Dibuka Dengan Kata Celakalah Kamu Hai Ali-ali Torah Dan Orang-orang Farisi Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Kamu Menelan Rumah Janda Janda Sedang Kamu Mengelabui Mata Orang Dengan Doa Yang Panjang Panjang Sebab Itu Kamu Pasti Akan Menerima Hukuman Yang Lebih Berat Bapak Ibu Bukankah Banyak Sampai Hari Ini Praktek Praktek Yang Dilakukan Oleh Orang Zaman Sekarang Mencontoh Ali Torah Dan Orang Farisi Justru Ada Orang Miskin Janda Yang Mungkin Karena Kemiskinannya Dia Juga Disertai Ketidak Punyaan Pengetahuan Yang Mungkin Karena Kemiskinannya Dia Juga Tidak Memiliki Banyak Sahabat Dia Juga Tidak Pandai Sehingga Orang-orang Seperti Ini Seringkali Tanah Atau Rumahnya Atau Asetnya Menjadi Sasaran Empuk Terhadap Orang-orang Tertentu Dalam Tanda Kutip Disini Bisa Saja Orang-orang Yang Mengerti Tentang Kitab Suci Justru Kepada Orang-orang Ini Mereka Memanfaatkan Untuk Mendapatkan Keuntungan Padahal Tuhan Inginnya Kepada Orang Miskin Kepada Orang Lemah Janda Anak Yatim Dan Orang Asing Anda Dan Saya Dipanggil Untuk Melindungi Mereka Memberkati Mereka Memelihara Mereka Atas Nama Perintah Daripada Tuhan Bapak Ibu Kita Lihat Lagi Markus Pasal 14 Ayat 4 Sampai Dengan Ayat Ketujuh Judul Bacaannya Yesus Diurapi Ada Orang Yang Menjadi Gusar Dan Berkata Seorang Kepada Yang Lain Untuk Apa Pemborosan Minyak Narwastu Ini Sebab Minyak Ini Dapat Dijual 300 Dinar Lebih Dan Uangnya Dapat Diberikan Kepada Orang Orang Miskin Lalu Mereka Memarahi Perempuan Itu Tetapi Yesus Berkata Biarkanlah Dia Mengapa Kamu Menyusahkan Dia Ia Telah Melakukan Sesuatu Perbuatan Yang Baik Padaku Karena Orang Orang Miskin Selalu Ada Padamu Dan Kamu Dapat Menolong Mereka Bila Mana Menghendakinya Tetapi Aku Tidak Akan Selalu Bersama Sama Kamu Bapak Ibu Suatu hari Ada seorang Perempuan Yang mengurapi Tuhan Yesus Dengan Minyak Narwastu Yang Mahal Judas Iskariot Protes Ngapain Melakukan Pemborosan Seperti ini Bukankah Minyak Ini Bisa Dijual Dan Uangnya Bisa Dipakai Untuk Menolong Orang Miskin Bapak Ibu Apa Yang Dikatakan Judas Bukanlah Sesuatu Yang Sesungguhnya Oleh Karena Judas Ini Juga Adalah Seseorang Yang Suka Mencuri Uang Di Dalam Kas Pelayan Bapak Ibu Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Di Dalam Ayat Ketujuh Karena Orang Orang Miskin Selalu Ada Padamu Dan Kamu Dapat Menolong Mereka Bila Mana Kamu Menghendakinya Bila Mana Kamu Mau Kamu Bisa Karena Kamu Diberkati Oleh Tuhan Lebih Bila Kamu Mau Sedara Garis bawahi Di dalam Alkitab Anda Berarti Tergantung Hati Kita Masing Tentang Orang Miskin Tadi Tidak Perlu Nunggu Jual Minyak Narwastu Ini Kamu Bisa Jika Kamu Mau Dan Tuhan Yesus Bilang Aku Tidak Selalu Bersama Sama Dengan Kamu Tetapi Orang Miskin Selalu Ada Di Sekitar Kamu Artinya Orang Miskin Siapapun Bisa Saja Dia Anak Yatim Bisa Saja Dia Orang Asing Bisa Saja Dia Seorang Janda Dititipkan Oleh Tuhan Yesus Kepada Saudara Dan Saya Sehingga Para Janda Harus Mendapatkan Atau Orang Miskin Mendapatkan Perhatian Lebih Khusus Lagi Nah Bapak Ibu Kemudian Matius Pasal 25 Ayat 31 Sampai 40 Ya Tidak Saya Bacakan Semuanya Ya Saya Ingin Tunjukkan Saja Matius 25 Judul Bacaannya Adalah Penghakiman Terakhir Saya Cuma Hanya Ingin Membacakan Sebagian Saja Ini Adalah Sesuatu Yang Penting Buat Saudara Dan Saya Saya Bacakan Ayat 31 Sampai Dengan 36 Kemudian Loncat Ke 40 Apabila Anak Manusia Datang Dalam Kemulia Dan Semua Malaikat Bersama Sama Dengan Dia Maka Ia Akan Bersemayam Di Atas Tata Kemulia Anak Lalu Semua Bangsa Akan Dikumpulkan Di Adapannya Dan Ia Akan Memisahkan Mereka Seorang Daripada Seorang Sama Seperti Gembala Memisahkan Dumba Dari Kambing Dan Ia Akan Menempatkan Dumba Dumba Di Sebelah Kanannya Dan Kambing Kambing Di Sebelah Kirinya Dan Raja Itu Akan Berkata Kepada Mereka Di Sebelah Kanannya Mari Hai Kamu Yang Diberkati Oleh Bapakku Terimalah Kerajaan Yang Telah Disediakan Bagimu Sejak Dunia Dijadikan Sebab Kepada Dumba Dumba Sebelah Kanan Tuhan Yesus Sebab Ketika Aku Lapar Perhatikan Kata Aku Lapar Hanya Huruf Besar Kamu Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Hanya Huruf Besar Kamu Memberi Aku Minum Ketika Aku Seorang Asing Kamu Memberi Aku Tumpangan Ketika Aku Telanjang Kamu Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Di Dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Saya Loncat Ke 40 Setelah Mereka Itu Bertanya Tuhan Kapan Keadaan Tersebut Tuhan Pernah Alami Ayat Ke 40 Dia Menjawab Dan Raja Itu Akan Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Anya Guru Besar Artinya Orang-orang Yang memperhatikan Orang Miskin Baik Janda Anak Yatim Fakir Miskin Maupun Orang Asing Dengan Sudi Dia Memelihara Ketika Mereka Lapar Anda Memberi Makan Ketika Mereka Haus Anda Memberikan Minum Ketika Mereka Telanjang Anda Memberikan Pakaian Maka Anda Dan Saya Dijadikan Oleh Tuhan Sebagai Domba Yang Ada Di Sebelah Kanan Tuhan Yesus Karena Kita Telah Melakukannya Untuk Tuhan Yesus Maka Domba-domba Inilah Yang 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 Kekal Bapak Ibu Setelah Saya Mempelajari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Bagaimana Seharusnya Kita Memperlakukan Orang Miskin Termasuk Janda Akhirnya Saya Berkesimpulan Akhirnya Saya Berkesimpulan Bahwa Janda Ini Datang Dengan Persembahannya Kedalam Kotak Peti Persembahan Dan Mempersembahkan Seluruh Hidupnya Seluruh Nafkanya Itu Adalah Korban Dari Keserakaan Para Imam Yang Mengajarkan Kepada Janda Tersebut Adalah Korban Keserakaan Para Imam Yang Mengajar Kepada Janda Tersebut Walaupun Akhirnya Menghasilkan Pribadi Yang Luar Biasa Yaitu Janda Yang Miskin Ini Tetapi Sesungguhnya Seorang Miskin Atau Seorang Janda Tidaklah Perlu Datang Dengan Persembahannya Oleh Karena Tuhan Sebagai Sang Pencipta Yang Yang Akan Memelihara Janda Anak Yatim Fakir Miskin Orang Asing Oleh Karena Tuhan Mengasih Atas Mereka Dan Menitipkan Pemeliharaan Tuhan Atas Saudara Dan Saya Yang Diberkati Berkelimpahan Yang Saya Perhatikan Yang Saya Perhatikan Keserakaan Para Iman Di Jaman Ini Masih Terjadi Bahkan Lebih Serakah Lagi Daripada Alitorat Orang Farisi Jaman Dahulu Kala Kenapa Demi Setoran Dari jemaat Masuk Ke kantong Pribadi Mereka Suka Pakai Ayat Janda Miskin Ini Dengan Ngompori Dengan Memanaskan Telinga Hati Pendengarnya Pendeta Ini Bilang Lihat Janda Miskin Ini Aja Berani Memberikan Seluruh Hidupnya Masa Kalian Yang Kaya Kaya Memberikan Persembahan Itu Cuma Sekian 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 Atau Sekian Persen Sekian Persen Sekian Persen Bapak Ibu Jangan Eksploitasi Firman Tuhan Untuk Kepentingan Dirimu Keluargamu Maupun Kelompokmu Tetapi Sampaikanlah Firman Tuhan Sesuai Dengan Maksud Isi Hati Tuhan Nah Bapak Ibu Saya Bukan Sekedar Menuduh Bukan Tetapi Keperhatinan Saya Dikagetkan Lagi Dengan Saya Mendapatkan Dari Sahabat Saya Lewat WA Yaitu Brosur Persepuluan Yang Diperlakukan Untuk Anak Ini Anak 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 Itu Harus Bayar Persepuluan Bapak Ibu Kenapa Tidak Dipertimbangkan Bahwa Di Galam Kumpulan Anak Anak Yang Beribadah Mungkin Ada Anak Janda Yang Miskin Tadi Yang Tidak Pernah Mendapatkan Uang Jajan Yang Oleh Karena Diberlakukan Seperti Ini Saya Yakin Guru Sekolah Minggu Pasti Akan Bertanya Anak Anak Siapa Yang Sudah Mempersembahkan Persepuluan Anak Kecil Kecil Pasti Akan Angkat Tangan Tetapi Anak Janda Miskin Itu Bisa Menjadi Merasa Kecil Banget Merasa Minder Hatinya Dia Merasa Tidak Berarti Apapun Karena Dia Tidak Bisa Berperan Dan Saya Yakin Suatu Hari Anak Janda Miskin Ini Akan Hingkang Dari Gerija Yang Seperti Ini Dan Ini Merusak Pertumbuhan Jiwa Seorang Anak Kecil Yang Dikasih Oleh Kristus Bapak Ibu Pikirkanlah Baik Baik Jangan Keserakaan Para Imam Alitorat Orang Farisi Dahulu Kala Engkau Farisi Dengan Dengan Lebih Liar Lagi Dengan Lebih Serakah Lagi Sebab Persepuluhan Sudah Tidak Perlu Dilakukan Lagi Karena Tergantung Dengan Ba'it Allah Tuhan Tuhan Berfirman Kepada Salom Jika Kamu Nanti Menyembah Kepada Allah Lain Maka Bangunan Ini Akan Aku Ratakan Dengan Tanah Dan Itulah Yang Terjadi Di Hari Tua Salom Salomo Lebih Mencondongkan Hati Kepada Istri Istrinya Dan Ikut Menyembah Kepada Dewa Dewa Istrinya Sehingga Karena Tuhan Marah Maka Apa Yang Telah Dinubuatkan Oleh Tuhan Itu Yang Digenapi Ba'it Allah Pertama Yang Didirikan Dibangun Oleh Salomo Diratakan Dengan Tanah Orang Boleh Berusaha Membangun Lagi Tetapi Nubuatan Tuhan Yang Merama Itu Tetap Berlaku Untuk Ba'it Allah Yang Berikutnya Sehingga Tidak Ada Ba'it Allah Tidak Ada Sukulewi Yang Bekerja Di Sana Dan Sudah Tidak Perlu Lagi Karena Pada Jamannya Musa Itu Masih Berlaku Keimamatan Sukulewi Imam yang Bertugas Di sana Adalah Imam Harun Dan Anak-anaknya Berasal dari Sukulewi Penata Layanan Adalah Sukulewi Yang Tidak Bisa Jadi Imam Karena Bukan Keturunan Harun Zaman Tuhan Yesus Keimamatannya Berdasarkan Peraturan Bukan Dari Musa Bukan Dari Imamat Lewi Tetapi Berdasarkan Peraturan Dari Imam Besar Melki Sedek Dan Imamnya Adalah Imam Besar Untuk Selama-lamanya Yesus Kristus Tuhan Dari Suku Yehuda Yang Mempersembahkan Bukan Hewan Ternak Yang Harus Diulang Setiap Tahun Tetapi Sekali Dia Mempersembahkan Nyawanya Sendiri Menebus Dosa Dunia Untuk Selamanya Jika Video Saya Ini Menjadi Berkat Buat Bapak Ibu Dengan Kerendahan Hati Saya Mohon Berkenanlah Bapak Ibu Membagikan Video Saya Kepada Keluarga Yang Lain Kepada Saudara Saudara Yang Lain Sahabat Sahabat Yang Lain Agar Mereka Beroleh Berkat Yang Sama Tuhan Yesus Sudah Memberkati Kita Semuanya Amin Bers Bers Terima kasih.